Pemirsa aksi kriminalitas di kawasan Bekasi Utara Jawa Barat sudah sangat meresahkan warga. Seorang pria parubaya dan bocah berusia 5 tahun menjadi korban jambret handphone dan kalung yang dilakukan pelaku bermotor. Aksi jambret rekam CCTV hingga viral. Aksi kejahatan jalanan sudah sangat meresahkan warga. Di kawasan jalan Merpati Raya Harapan Jaya Bekasi Utara Jawa Barat, dua remaja berboncangan sepeda motor menjambret telpon genggam milik pria parubaya yang sedang membaca pesan. Korban sempat berteriak namun pelaku langsung kabur ke arah jalan pesona anggrek. Aksi penjambretan juga terjadi di perumahan Wisma Asli Bekasi Utara. Seorang bocah 5 tahun di jambret kalungnya saat sedang bermain sepeda dengan temannya. Kedua aksi jambret ini pun terekam CCTV hingga viral. Aksi penjambretan di Bekasi Utara kerap terjadi. Namun hingga kini para pelaku belum ada satupun yang tertangkap. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmati Dayat, Anyus melaporkan. Pemirsa seorang mahasiswi tewas kecelakaan akibat menghindari aksi kelitih atau kejahatan jalanan menggunakan senjata tajam di jalan wilayah Umbul Harjo, Yogyakarta. Korban tewas akibat menabrak pembatas jalan karena ketakutan. Tangis histeris orang tua pecah saat mengetahui seorang mahasiswi Universitas Aisyah, UFA, tewas saat menghindari aksi kelitih pengendara motor yang mengayunkan senjata tajam di Umbul Harjo, Kota, Yogyakarta. Korban tewas akibat menabrak pembatas jalan karena ketakutan untuk menghindari aksi kejahatan jalanan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun naas, nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala. Termonitor dua orang dengan satu menggunakan sajam yang berteriak-teriak di pinggir pulangnya, di tengah jalan. Kepada masyarakat, gunakan jalan yang akan melewati. Kemudian melihat itu yang bersangkutan menghindari, tapi menambah gasnya kecepatannya, kemudian melewati sebelah kiri. Saat ini polisi masih melacak identitas dua orang yang diduga mabuk dan salah satunya, membawa senjata tajam tersebut. Dari Yogyakarta, Galiwisma Ainews melaporkan. Diduga mengadakan beach party atau pesta pantai, sebuah kafe didatangi warga di calon pencejaran indah kejamatan Bukor Timur, Bukor, Jawa Barat. Meski sempat terjadi ketegangan, namun aksi warga ini tidak berujung ricu setelah dimediasi oleh polisi. Keluarga warga dari sebuah ormas mendatangi sebuah kafe di jalan pencejaran indah kejamatan Bukor Timur, Bukor, Jawa Barat. Mereka memprotes bahwa kafe yang akan menyelenggarakan acara beach party atau pesta pantai. Sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas keamanan kafe tersebut. Beruntung polisi segera datang dan melakukan mediasi. Warga menilai konsep acara seperti ini dapat menimbulkan asus silah di kalangan masyarakat di kota Bukor. Apalagi undangan itu telah tersebar di media sosial. Mereka meminta kepada pihak pengelola kafe untuk membatalkan acara tersebut yang mereka pajang di akun media sosialnya. Pusai dimediasi polisi atas penolakan ini, pihak pengelola kafe akhirnya meminta maaf dan membatalkan acara tersebut. Kita semua tahu di Instagram tersebar satu undangan kemaksiatan yaitu mengundang untuk adanya pesta bikini atau pesta dengan pakaian pantai dan juga ada pengiklanan minuman keras dengan terang-terangan di media sosial di Instagram milik daripada kafe sharing ini. Sharing live music cafe memohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang sudah terjadi dengan postingnya even untuk hari Rabu besok yang mengundang asusila kemaksiatan dengan ini resmi ditiadakan, dikansel. Usai protes masa akhirnya membubarkan diri setelah ada jaminan dari aparat kepolisian Polresta Kota Bogor dan Satpol PP Kota Bogor bahwa acara beach party itu dibatalkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anius Blaporkan. Seorang pria di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nekat mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Ironisnya, aksi bijat pelaku dilakukan saat korban bersama orang tuanya mengikuti acara tahlilan 40 hari meninggalnya istri pelaku. Seorang pria berinisial J ditangkap unit perlindungan anak dan perempuan Satuan Reserse Kriminal Polresta, Jawa Timur. Pria parubaya ini dilaporkan terkait dugaan pelecehan anak di bawah umur. Saat itu pelaku sedang menggelar doa bersama untuk memperingati 40 hari kematian sang istri. Ironisnya, korban yang berusia 6 tahun bersama sang ibu juga membantu persiapan di rumah pelaku. Saat ada kesempatan, pelaku menyikap korban di kamar dan melecekannya. Perbuatan itu terungkap setelah korban mengeluh sakit dan bercerita ke orang tuanya. 40 harinya istrinya tersangkap, dia dimasukkan ke ruangan, salah satu kamar, kemudian disikap dan melakukan aksinya. Pelaku rupanya juga pernah dihukum dengan kasus yang serupa dan telah dipenjara selama 7 tahun. Kini ia kembali meringkuk di sel tahanan Mapores, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AINews, melaporkan. Pemirsa dua pelaku pengoplos gas subsidi ditangkap polisi di Cianjur, Jawa Barat. Polisi juga menyita ratusan tabung gas serta mobil yang digunakan pelaku. Dua pelaku pengoplos tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi ukuran 5 kg dan 12 kg ditangkap polisi di Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Dalam aksinya pelaku membeli dan mengumpulkan tabung gas bersubsidi ukuran 3 kg. Kemudian memindahkan isinya ke tabung gas non-subsidi dengan menggunakan alat modifikasi. Gas hasil oplosan pelaku dijual ke sejumlah wilayah di Cianjur dan Bandung serta meraup keuntungan sebesar 68 ribu rupiah per tabungnya. Beroperasi sejak tahun 2022 tersangka sudah merugikan negara lebih dari 800 juta rupiah. Mengumpulkan terlebih dahulu tabung-tabung subsidi tentunya yang berisi dengan gas. Kemudian dengan alat tertentu yang digunakan berupa pipa dan yang sudah dimodifikasi menjadi regulator dan es batu. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti tabung gas berbagai ukuran, satu mobil dan barang bukti lainnya. Kini pelaku dijerat undang-undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Pemirsa Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan sebanyak 630 unit kendaraan dinas aset pemerintah kota Bekasi, Jawa Barat hilang. Total kerugian negara mencapai 61 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, menemukan hilangnya 630 unit kendaraan dinas pemerintah kota Bekasi pada laporan keuangan pemerintah daerah LKPD 2023. Temuan ini pun sangat mengejutkan karena total kerugian negara mencapai senilai 61 miliar rupiah. Sekretaris daerah kota Bekasi, Junaidi, mengaku belum mengetahui terkait hilangnya kendaraan aset milik pemerintah kota Bekasi. Ia menduga mungkin saja aset-aset kendaraan masih ada, hanya belum tercatat dengan baik. Karena kalau lihat dari tahun ke tahun mungkin, ini dari tahun berapa ini? Beritanya ini kan, saya khawatir ini adalah dari tahun seandainya, maaf ya, 2005 atau 2000, semenjak ada nih, Pemkot lah gitu kan. Ya saya rasa ini kita lihat, kalau tom memang kendaraannya perlu dihapuskan, karena sudah menyusut, ya lakukan gitu kan. Jangan sampai cuma tercatat judulnya, tapi kendaraannya udah nggak jelas. Jika secara fisik aset tidak diketahui keberadaannya, namun tercatat masih ada, publik menilai Pemkot Bekasi terkesan lalai dan lemah dalam administrasi. Dari Bekasi Jawa Barat, Rahman Hidayat, Ainus melaporkan. Dari Bekasi Jawa Barat, Rahman Hidayat, желan ada di ahli perumat ini. Jangan sekiranya ruang aja gak ada di ahli per stretchan,